Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Alkamali225 Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang sudah mengklik video ini Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan membuat kusen dan daun jendela aluminium Merak Inkalum dengan kaca riben 5 mili Mari kita saksikan Pertama-tama sebelum acara dimulai kita bikin pola dulu Kita gambar dulu ukuran kusennya Nah ini kebetulan ada pesanan jendela aluminium dengan bukaan jungkit ya Ke atas Nah ini dia satu doang Ukurannya 50 x 1 meter Kemudian kita potong untuk kusen jendelanya Yaitu bahan jendela polos ya ini Tipenya 0428 warna coklat dok Kita potong untuk tiangnya dulu yaitu panjangnya 1 meter Sebanyak 2 batang Kemudian kita potong Yang bagian ambangnya Ambangnya ukurannya 50 cm 50 cm itu dikurangi tiang Tiangnya itu kan 3,7 tambah 3,7 jadi 7,4 Berarti ambangnya 42,6 Biasanya saya bikin 42,5 Nah sebanyak 2 batang juga Nah ini dia Setelah itu kita potong spigot Nah ini namanya spigot ya Itu aluminium siku Untuk ngerakit kusen Ukurannya 8 cm Sekitar 8 cm Yang penting masuk ke kusennya nih Kusen open bagnya Kusen 0428 nya Kemudian kita siapkan bor Mesin bor besi Dan mata bornya yang ukuran 3,5 mili Dan pakuripet jangan lupa Pakuripet dan tang ripet Untuk memasang spigot ke kusen Nah kita pasang spigot ke kusen yang tiangnya ya Jadi ini tiangnya yang menang Ambang yang ngalah Nah ini Kita bor dulu Pakai mata bor 3,5 Kemudian kita kencangkan pakai pakuripet Nah ini pakuripetnya 3 ya Berarti pinggir-pinggir sama tengah Ini dia Kita pasang spigot dengan pakuripet Ini dia prosesnya Setelah spigot terpasang pada kusen Sepigotnya 4 ya Jadi Tiap sisi tiang itu Dipasang spigot satu-satu Berarti jadi 4 4 biji spigotnya Nah kemudian kita pasang untuk Ambangnya Ambangnya kita masukkan ke spigot Kemudian dilubangi Pakai mata bor 3,5 mili Kemudian dipasang ripet yang tipe 4,35 Dia ini Jodohnya Pakuripet ini Jodohnya ke mata bor ini Mata bornya 3,5 mili Pakuripetnya 4,35 Nah ini dia Kita pasang pakuripetnya sebanyak 4 4 biji Halo guys Kita pertama kali Mau main sepeda Tapi warna pink Tapi naik Intinya oke Setelah tadi ada iklan Sekarang kita Pastikan ya Ukurannya Nah ini Tingginya 1 meter Dan lebarnya 50 cm Kita copot dulu proteksinya yang dalam Soalnya nanti dipasang Sekoneng Sekoneng jendela Ini lebarnya 50 cm Nah kita ukur Yang dalam Dalam ketemu dalam Nah ini dia Seukuran tadi Ambang ya Ukurannya 4,2,5 Kalau dalam satuan cm Kalau dalam satuan mili Berarti 4,25 Langsung aja Nggak usah pakai koma Nah ini tingginya 9,2,1 Tingginya Jangan lupa Kita tulis ya Nah ini Nanti saya perjelas Nah ini Saya perjelas nih 4,25 mili Sama 9,2,1 Mili Setelah dapat ukuran Sekonengnya Atau 81,30 Kita potong Sekonengnya Ukuran Tinggi 9,2,1 Mili Sama Lebar 4,25 mili Kalau dalam satuan cm 9,2,1 Kali 4,2,5 Centi ya Kalau dalam satuan cm Berarti pakai koma Ujungnya Kalau mili Nggak usah Langsung aja Biasanya kan ada 2 versi Nah setelah Sekoneng jendela selesai Kemudian kita potong Untuk bahan jendelanya Bahan Ini bahan jendela Kesmen gunung Tipenya 8,3,0,9 Kita potong Yang tingginya Yaitu Ukuran tadi 9,2,1 Berarti Dikurangi 15 mili Kuranginya 15 mili Sama ambangnya juga 42,5 Dikurangi 15 mili Nah ini dia Kemudian Kita Setel Ini Apa namanya Mesin potongnya Ke 45 derajat Untuk Potong serong Nanti buat Adu manis Kita potong Sekonengnya Dulu Oke Setelah Sekoneng selesai Dipotong Kita potong Untuk Daun jendelanya Yang Tipe 8,3,0,9 Atau Bahan jendela Kesmen gunung Namanya Kalau disini Merek Inkalum Kita potong Serong Untuk Adu manis Setelah Selesai Dipotong Semua Serong Kita pasang Karet balon Nah ini Untuk Karet Sekoneng Kita pakai Karet balon Yang Warna hitam Kita masukkan Karet balonnya Ini Supaya nanti Kalau ditutup Nggak berisik Jendelanya Kemudian kita Potong Serong Ngikuti Sekoneng Setelah Sekoneng jendela Sudah terpasang Karet Kemudian kita Pasang Karet sirip Nah ini namanya Karet sirip Untuk Jendela Daun jendelanya Daun jendelanya 8,3,0,9 Kemudian kita Pasang Karet sirip Yang warna hitam Jangan lupa Kita potong Juga mengikuti Alur ini Serongnya Supaya adu manis Kemudian kita Pasang Sekoneng Pada Pusen Nah ini Ambangnya dulu Supaya mudah Nah biasanya Saya pakai Malam-malam U Kaca Ada yang Rata Ada yang Satu senti Kedalam Nah biasanya Saya satu senti Kedalam Nah kita Pakai malam-malam U Kaca Kemudian kita Lubangi pakai Ini matabor 3,5 mili Kemudian kita Repet Nah ini dia Setelah Ambangnya Terpasang Kemudian kita Pasang Sekoneng Yang tiang Yang tadi Ukuran 921 Millimeter Atau 92,5 Millimeter 92,5 senti Kita Lubangi Pakai matabor 3,5 Kemudian kita Repet Ujung Sama ujung Dan tengah Jadi Kuat Nah ini dia Prosesnya Setelah Sekoneng Jendela Terpasang Semua Kemudian kita Lubangi Ini Ambang Untuk Daun jendela Ini kita Lubangi ya Saya Sistemnya Pakai Sekrup Yang 8 Kali 3 per 4 Pala bulat Setelah Semua Daun jendelanya Dilubangi Tiap sisinya Tiap ujungnya Kita Pasang Ini Ke Tiang Ini dia Pakai Sekrup Yang ukuran 8 Kali 3 per 4 Yang Pala bulat Nah ini dia Prosesnya Tadi dilubangi 2 buah 2 buah Yang pas Pas ini ya Pas Bagian lubangnya Kita pasang Sisi yang satu Dan sisi yang satu Lagi Kita Pakai Sekrup Yang 8 Kali 3 per 4 Ini dia Nah ini Kita luruskan dulu Kemudian Kita pasang Sekrupnya 2 buah 2 buah Yang satu Sisi 2 buah Satu sisi Lagi 2 buah Setelah Terpasang Tadi Bagian Tiang Yang satu Kita pasang Tiang Satunya Lagi Nah ini dia Itu kan Itu kan Yang Bahan jendelanya Ada Untuk Ini Skrupnya Nah kita Lubanginya Pas bagian Skrup Jadi Ketika dipasang Itu Hasilnya Rata Setelah Selesai Dirakit Semua Kusen Sekoneng Sama Daun jendelanya Kemudian Kita Masukkan Ke kusen Kita Pastikan Kemudian Kita Rekatkan Karetnya Menggunakan Lem Korea Utara Kalau enggak Lem Korea Selatan Bebas Yang penting Daya Rekatnya Tinggi Ini Kita Rekatkan Yang satu Sisi Dulu ya Yang mau Dipasang Cashman Kalau enggak Engsel Kalau yang Bagian Rambun Cisnya Jangan Dulu Nantikan Mau Dipasang Kaca Oke Setelah Karet Dilem Kemudian Kita Pasang Engsel Cashman Nah Ini Engsel Cashman Namanya Kalau enggak Prixtian Stay Nah Ini Setelannya Kayak Gini Jadi Yang Bulatnya Ini Separoh Separoh Kena Kusen Separoh Lagi Di Atas Jadi Bulan Sabit Nah Ini Kita Pasang Engsel Cashman Yang Ukuran 35 cm Ini Engsel Cashman Kita Pasang Pakai Skrup Skrup Cebol Namanya Disini Skrup Cebol Kalau enggak Salah Ukurannya 8 x Setengah 8 x Setengah Yang Pala Bulat Nah Ini dia Kita Pasangnya Dua Dulu Yang Buat Distel Naik Turun Nah Nanti Kalau Sudah Selesai Baru Kita Pasang Semua Skrup Soalnya Sudah Distel Nah Ini dia Yang Satu Lagi Jangan Lupa Tadi Setelannya Bulan Sabit Jadi Yang Bulat Separuh Kita Pasang Dua Dulu Nanti Buat Distel Setelah Selesai Dipasang Engsel Kita Pasang Ke Kusen Nah Ini dia Proses Pasang Ke Kusen Kita Menggunakan Skrup Cebol Juga Yang Pala Bulat Kita Pasangnya Sampai Mentok Ke Atas Kita Pasang Dua Dulu Yang Bagian Ini Lubang Yang Buat Setel Jadi Kalau Misalkan Kurang Turun Naik Bisa Dicopot Kita Turunkan Kalau Enggak Kita Naikkan Jadi Pasangnya Dua Dulu Kalau Terpasang Semua Kita Tahu Mana Yang Kurang Baru Semuanya Kita Pasang Skrup Biasanya Jumlahnya Ada Empat Ada Empat Lubang Kita Pasang Semua Nah Ini dia Hasilnya Setelah Terpasang Engsel Cashman Kalau Enggak Armstey Kalau Enggak Pristian Stay Itu Namanya Kalau Di Proyek Resmi Kemudian Kita Pasang Ini Rambuncis Buat Kunci Rambuncis Yang Sederhana Kunci Rambuncis Buat Buka Tutupnya Supaya Kekunci Nah Ini dia Rambuncis Namanya Yang Warna Coklat Rambuncis Ini Yang Lobangnya Ada Empat Biasanya Ada Yang Lobang Dua Sama Yang Lobang Empat Biasanya Saya Pakai Yang Lobang Empat Karena Lebih Awet Dia Ininya Kekuatannya Empat Skrup Jadi Saya Ngelubang Ini Pakai Skrup Gipsum Skrup Yang Warna Hitam Yang Tajem Dia Kan Ukurannya Kecil Jadi Untuk Skrup Ini Aman Langsung Masuk Jadi Kuat Dia Kuat Dan Tidak Goyang Nantinya Kalau Misalkan Pakai Matabor Dulu Biasanya Suka Cepat Rusak Suka Cepat Kendor Ini Kalau Ini Enggak Kalau Pakai Skrup Gipsum Dulu Setelah Selesai Pasang Rambuncis Kemudian Kita Ukur Untuk Kacanya Nah Ini Ambangnya Kita Ukur Jadi Masuk Kedalam Sampai Mentok Nah Ini Ukurannya 36 Ini Dia Kesananya Sampai Mentok Ukurannya Kita Lebih Satu Senti Aja Satu Senti Bisa Lima Mili Bisa Yang Penting Kacanya Masuk Ini Untuk Kaca Lima Mili Nah Ini Kita Tulis Ya 36 Nah Kemudian Tingginya Kita Ukur Juga Untuk Kacanya Jangan Lupa Kesananya Sampai Mentok Jadi Dalam Dalam Ini Ukurannya 85 7 86 Juga Bisa Sebenarnya Cuman Takut Ngepress Terlalu Ngepress Jadi Ukurannya 85 7 Kacanya Riband 5 Mili Nah Ini 36 Kali 85 7 Kalau Jadi Satuan Mili Berarti 360 Nah Ini Satuan CM Satuan Senti Kalau Jadi Satuan Mili Berarti 360 Kali 857 Ini Dia Hasilnya Setelah Ada Hasil Ukuran Untuk Daun Jendela Kemudian Kita Potong Kacanya Kita Potong Tingginya Dulu Yang 85 7 Senti Nah Ini Dia Kacanya Riband 5 Mili Kita Potong Jangan Lupa Potong 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 Satu Silahkan Supaya Tidak Cepat Terusak Nah Potong Potong Sekali Aja Jangan Dua Kali Kemudian Kita Potong Yang Bagian Lebarnya Ukurannya 36 Sentai Ini Kita Coret Kita Kasih Tanda Pakai Tip X Biasanya Ya Kalau Kacar Riband Itu Pakai Tip X Supaya Kelihatan Nah Ini Penggaris Tiga Pakai Penggaris Aluminium Supaya rata Kalau penggaris kayu tidak rata biasanya Kurang Nah ini potongan kacanya sekali saja ya Kita potong Selesai Kemudian siap dipasang Kaca riben 5 mili untuk jendela Setelah selesai potong kaca Kemudian kita buka lagi daun jendelanya Skrupnya kita copot Jadi ambangnya kita buka yang ada rambun cisnya Untuk masukin kaca Sebenarnya ada bahannya yang tidak usah buka Ada yang pakai gelas bit Cuman ini yang bahan ekonomis Jadi yang agak murahnya ya ini Nah itu anak saya Mau ngasih minum ke saya Alhamdulillah Mudah-mudahan jadi anak yang soleha Amin Ngasih minum dulu Supaya tidak sakit pinggang katanya Bismillahirrahmanirrahim Nah jangan lupa minumnya sambil duduk Supaya masuk ke ginjal Oke lanjut Kita pasang Skrupnya Skrupnya kita pasang lagi Yang tadi 4 buah ya Alhamdulillah sudah selesai Lanjut Lanjut Setelah dipasang kaca Jangan lupa Karetnya kita kasih lem korea utara Supaya nempel Nanti ketika sudah dipasang Tidak masuk air ya Tidak bocor Kita pakai lem korea Yang daya rekatnya tinggi Biasanya ada yang palsu juga Tidak rekat Kita pakai yang Lemnya yang super Jadi Rekat Karet Kebanyakan Saya Nemu di Toko-toko Itu kebanyakan Tidak nempel Karet Silennya Eh apa namanya Lemnya Tapi ini Alhamdulillah Nemu Yang Nemu supplier yang Bagus Lem koreanya Kemudian kita Pasang karet Biasanya saya pakai silen ya Cuma ini saya pakai dua versi Ini yang Bagian dalam Saya kasih karet Yang bagian luar Nanti kita pakai silen Ini pakai karet Karetnya kita potong Ini ya Kita potong Apa namanya Adu manis Di serong Ini dia Ini kita pakai karet C Yang warna hitam Biasanya disebutnya karet kusen Jadi dia masuk Ada ininya Ada setelannya Buat masuk ke dalam Daun jendela Nah Semuanya kita pasang Ambang Tiang Tapi untuk yang bagian Dalamnya aja ya Karena bagian luar Saya mau pakai silen Bagian luar kan Langsung kena Air Biasanya kalau hujan Ada yang enggak Ada yang kena air Jadi supaya enggak Bocor Begitu Dalam Kita kasih karet Kemudian Kita siapkan silen Nah ini dia Silennya Silen warna hitam Kita Cuknya Kecil dulu ya Soalnya buat Silen bagian Sekonengnya dulu Bagian sekonengnya Kita silen Supaya enggak Ini apa namanya Enggak ada celah Celahnya ketutup Sama silen Nah ini dia Cuknya kecil aja Cuknya kecil aja ya Jangan lupa Yang bekasnya Dibersihkan Saya pakai Silen Yang asem Ini yang asem ya Yang harganya 35 ribu Harganya Satu Satu ininya Nah ini dia Itu namanya cuk Nah ini kita silen Yang bagian Ininya Apa namanya Sekonengnya Setelah bagian dalam Sudah selesai Di silen Kemudian kita bagian luar Kaca bagian luar Nah kita Kasih ganjal kardus dulu ya Ujung-ujungnya 4 biji Supaya nanti Silennya masuk Ke dalam celah Celah antara Kusen dan Kaca Setelah diganjal Pakai kardus Kemudian kita Iris lagi Cuknya Cuk silennya Corongnya Corong silen Nah ini Kita silen Semuanya Nah biasanya Di silennya Dua balik Supaya Si lem kacanya ini Masuk ke dalam celah Antara Kaca Dan Kusen Jadi nanti Tidak bocor Nah ini dia Ini anak saya ya Namanya Husna Channelnya Husna Petualang Itu khusus Petualang Nah ini kita Silen dulu Silennya Harganya Rp35.000 Yang warna Hitam Nah ini Saya mau minta air lagi Sama anak saya Nih Jangan lupa Silennya kita pastikan Ini ya Masuk ke Selah-selah Kaca Supaya nanti Ketika Dipasang Dan ketika hujan Itu air Tidak masuk Kedalam Dan aman ya Tidak bocor Kita minum dulu Sambil duduk Nah ini dia Hasilnya Udah disilan Udah dikasih karet Udah di Lem korea Sekarang tinggal Di Bungkus Nanti diambil Sebelum dibungkus Dan sebelum diambil Sama Yang punya Kita pajang dulu Di depan Supaya Ada orang yang Lirik-lirik Dan kepincut Siapa tahu Ada yang nanya-nanya Harga Gak apa-apa Nanya-nanya dulu juga Alhamdulillah Nah ini dia Setelah Konsumennya datang Kita bungkus Kita bungkus Kusen Dan daun jendelanya Pakai kardus Ini yang Yang bungkus Namanya Kim Jong Un Alias Mang Ali Nah ini kita Ikat Supaya aman Nanti di dalam mobil Pakai kardus Dan gak lecet ya Ini mau Diambil sendiri ya Harganya nanti Harga disini Saya buat Diambil sendiri Kalau nanti Mau diantar Beda lagi Harganya Nanti ada Ongkos kirim Nah ini dia Konsumennya Ini orang Citerup Lumayan jauh juga ya Alhamdulillah Semuanya beres Terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa